Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Tira Hadri dari Masta Di video kali ini saya akan review kasut Dekubitus atau kasutri in one water mattress dengan merek Nesco Jadi Dekubitus ini sendiri adalah mati jaringan Karena jaringan darah yang berada di suatu kulit mendapatkan tekanan Dimana tekanan ini terjadi secara terus menerus akibat dari tutup yang terlalu lama Kemudian keadaan koma atau keadaan imobilitas Jadi penyebab dari Dekubitus itu ada dua Yang pertama yaitu kurangnya pergerakan Dan kemudian yang kedua adalah keadaan imobilitas Keadaan imobilitas ini contohnya adalah tadi Seperti setruk, kemudian patah tulang, lalu ada koma Nah dimana keadaan-keadaan ini menyebabkan seseorang harus berbaring terlalu lama di atas kasur Jadi dengan adanya kasut Dekubitus ini memiliki beberapa fungsi Untuk yang pertama adalah mencegah terjadinya luka atau dorok Karena seseorang berbaring terlalu lama di atas kasur Kemudian yang kedua yaitu untuk mengurangi rasa sakit yang diakibatkan oleh Dekubitus itu sendiri Jadi kasur Dekubitus itu sendiri adalah kasur yang bertekanan Dimana dia dapat mengontrol baik embuk maupun terasnya Kasur yang sesuai dengan kegunaan atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penggunanya Jadi ini selain mencegah terjadinya luka Karena keadaan yang menyebabkan seseorang berbaring di atas rumah tidur dengan jauh waktu yang terlalu lama Ini juga bisa untuk mengatasi dari Dekubitus itu sendiri Kemudian untuk komponen-komponen dari kasur Dekubitus ini sendiri akan saya jelaskan lebih detail Nah jadi ini adalah bentuk dari Water Mater Fresh 3-1 dari Nesco Nah jadi seperti ini ada beberapa komponen Yang pertama yaitu kasurnya sendiri Di sini ada 4 kasur Dimana 1 kasur yang berukuran besar Ini nanti fosinya untuk sebagai pinggirannya Kemudian 3 kasur yang berukuran lebih kecil Jadi jika yang besar digunakan untuk pinggirnya Ini 3 kasur yang kecil ini digunakan sebagai tengahnya atau sebagai pengisinya Nah di sini juga ada selang untuk aliran airnya di sini seperti ini Kemudian juga ini untuk memompak jika memompak kasur yang menggunakan angin Jadi seperti ini cara memasangnya pun mudah Kita cukup memasangnya Kemudian untuk yang satunya kita masukkan ke lubang dari kasurnya Nah kemudian selain itu juga dilengkapi dengan semacam ini Atau yang disebut dengan alat tambel Seperti ini ada potongan kainnya Kemudian juga ada alat lemnya Jadi ini digunakan jika nanti mengantisipasi jika terjadi kebocoran pada kasurnya Nah untuk perbedaannya disini ada 4 kasur Nah untuk yang besar ini kita isikan menggunakan angin Jadi untuk pinggirannya atau kasur yang besar ini kita isikan menggunakan angin Kemudian 3 kasur yang lebih kecil ukurannya kita isikan menggunakan air Nah kemudian untuk cara memompaknya pun sangat mudah Di sini kita akan memompak kasur yang berukuran besar atau kasur yang digunakan sebagai alat pinggirnya Jadi semacam ini Kemudian untuk lubang dari kasurnya pun seperti ini Bisa dilihat Caranya sangat mudah seperti memompak garan pada umumnya Di sini seperti ini Nah jadi ini terdapat semacam lubang ya Nah untuk menunjukkan lebih jelasnya lagi Mari kita pompa Kita tinggal memasukkannya saja pada lubangnya Seperti ini sampai benar-benar kencang dan tidak ada angin yang keluar Kita pompa Nah jadi seperti ini hasil setelah diisi dengan air dan juga diisi dengan udara Jadi sudah saya jelaskan bahwa tadi yang ketiga kasur yang berukuran kecil tadi seperti ini 1,2,3 Nah ini diisi dengan menggunakan air Nah untuk mengisinya kita menggunakan selan yang ini Kemudian setelah diisi wujudnya seperti ini Nah lalu untuk yang besar tadi Yang besar tadi adalah seperti ini Jadi untuk yang besar wujudnya seperti ini Dan diisi dengan menggunakan angin atau dengan dipompa Nah setelah dipompa Bentuknya seperti ini Semacam ada lubang di tengahnya Jadi ini fungsinya untuk meletakkan kasur-kasur kecil yang berisi dengan air Nah seperti ini Salah jangan sekali Dan juga dapat membantu mentasi Terjadinya di kubitus Akibat terlalu lama berbaring di tempat tidur dengan jangka waktu yang cukup lama Jadi seperti itu Cara pengenanya sangat praktik Cukup mengisikan dengan air Untuk ketiga kasur yang berukuran kecil Dan mengisikan angin di kasur yang berukuran besar Jadi seperti itu cara pengumpaannya Salah mudah bukan? Nah jadi ini demikian video review dari Kami Masa Mengenai kasur kubitus atau kasur diinggulan water mattress Dengan merek Nezco Apabila teman-teman menyukai video dari Kami Masa Jangan lupa like video Kami Masa Dan juga subscribe Jangan lupa Kami Masa Dan upload teman-teman yang memakai masalah produk Bisa klik link yang ada di kolom deskripsi Dan jangan lupa untuk subscribe Kami Masa Group lainnya Yang sudah ada di link di deskripsi Untuk teman-teman yang menyukai Bu Yonan dan juga Lelucang Bisa subscribe Kami Masa Kami pada sisi komedi Kemudian untuk teman-teman yang menyukai review buku dan juga pengembangan diri Juga bisa subscribe Kami Masa Kami pada Master Squad Nah lalu untuk teman-teman yang menyukai video olahraga dan juga sejenisnya Juga bisa subscribe Kami Masa Kami pada Bikrit Kemudian yang terakhir Jika teman-teman menyukai video motivasi dan juga inspirasi Juga bisa subscribe Kami Masa Kami pada Master Power Demikian video dari kami Wassalamualaikum Wr. Wb Semoga selalu sehat ya